Music Performance Fun Talk Kami hadirkan dalam RRI Live Music Hanya di RRI Next Selamat malam teman Pro2 dan pemirsa RRI Next Jumpa lagi di produksian RRI Cerbon untuk Live Music RRI Next Dan teman Pro2 juga pemirsa RRI Next Kita setiap hari akan selalu dihadapkan dengan pilihan dan pilihan Sama kayak pilihan yang akan kita pilih dan mudah-mudahan Kamu juga sudah punya ya pilihan untuk menghadapi dan juga ikut merayakan pemilu tahun 2024 nanti Tapi ini bukan soal pemilu, ini adalah pilihan soal genre Apa genre yang benar-benar mewakili kamu? Kalau ngomong genre kan banyak ya Ada jazz, rock, blues, bahkan dangdut, metal, dan juga punk rock Atau sebutlah genre-genre yang pernah kamu tahu dan dengar Nah kalau genre itu bisa mendeskripsikan seseorang Begitu juga dengan nama dari sebuah kelompok musik atau band Dan band yang kali ini akan RRI Cerbon hadirkan adalah band yang namanya terinspirasi dari salah satu karakter Marvel Comic Books Dan mungkin agak asing buat yang gak mengikuti komiknya ya Karena di serial atau di filmnya sendiri muncul atau tapi belum benar-benar dikenal sama banyak orang Nah Maben ini terinspirasi dari salah satu superhero di Marvel Comic dengan topi yang khas Topi blowers tau dong, topi blowers ya Topi yang ada anginnya gitu kan Dingin jadi Ya, Dam Dam Dugan Ini tokoh superhero yang kuat pasti dan mewakili banyak hal di dalamnya Tapi apa emang band yang satu ini bisa mewakili kekuatan dari superhero dan juga hal-hal baik dari superhero itu Bersama saya Anggap Rastia, inilah RRI Net Live Music Tidak sampai kapan ku bertahan denganmu Menjadi apa yang kau mau Menjadi apa yang kau mau Maka sampai kapan Ku tak sanggup lagi Menahan sakit hati kulit Tak ingin lagi kujalanin Sudah hilang Meski hidupku tak lagi berwarna Tak seperti dahulu dalam Kini ku hanya bisa meratapi Semua hal yang telah terjadi Kami sesali semuaku Tiada lagi kau di sisi Kami ku terima semuanya Di hatiku kenangan yang tak berlaku Saber, sabar Sampai jumpa di video selanjutnya Semuanya tiada lagi kau di sisi ku Kami ku terima semuanya Di hatiku kenangan yang tak berlaku Ku sesali semuanya Tiada lagi kau di sisi ku Kami ku terima semuanya Di hatiku kenangan yang tak berlaku Sabar bersamamu Intro Intro Selalu bertanya-tanya kamu mau kemana? Kamu ada dimana? Kamu dengan siapa? Ulangi jam berapa? Kamu tidur dimana? Nanti makannya apa? Bayarnya bagaimana? Aku ini bukan budak cinta Ya seperti dia Besoknya bertanya lagi pertanyaan yang sama Kamu mau kemana? Kamu dengan siapa? Ulangi jam berapa? Kamu tidur dimana? Nanti makannya apa? Bayarnya bagaimana? Aku ini bukan budak cinta Ya seperti dia Intro Sudah bersungguh mendengarnya Berjawab pertanyaannya Itu yang apa yang harus kulakukan Say! Intro Maafkan diriku menenggak Intro Tamar mencari murah cinta Intro Kamu yang salah aku meminta maaf Ke dampakmu Kemari hadapanmu Kemari hadapanmu Let's go Besoknya bertanya lagi Pertanyaan yang sama Kamu mau kemana? Kamu dengan siapa? Ulangi jam berapa? Kamu tidur dimana? Nanti makannya apa? Bayarnya bagaimana? Bosan aku harus menjawabnya Bosan aku harus menjawabnya Balas aku harus menjawabnya Jadi mudah cinta Sudah bosan ku mendengarnya Berjawab pertanyaannya Tuhan apa yang harus dilakukan Berjawab pertanyaannya Sos! Maafkan diriku menenggakkan kamu Jangan mencari murah cinta Kami yang salah aku meminta maaf Tidaklah aku lembani hadapanku Kami yang salah aku meminta maaf Betapa aku remah dihadapanku Maafkan diriku meninggalkan kamu Kamu mencari budak cinta Kamu yang salah aku meminta maaf Betapa aku remah dihadapanku Masih di RRI Live Music bareng Dam Dam Dungan Seru 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 Fakta nomor satu ini Disponsori sama vokalis ya Dam Dam Dungan Keren Biar gak kalah Keren Keren betul ya Biar kelihatan masih muda juga Betul Boleh sekalian bacain pertanyaan gak ya Saya dibantu terus ya Oke dan seperti yang sering ditanyain ke Dam Dam Dungan Personilnya ini boleh diperkenalkan satu persatu Siapa yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan Mas Bayu Mas Bayu Ya mas Ya kebetulan nih Dam Dam Dungan ini ada orang baru dan format baru Dam Dam Dungan yang dikenalkan Terkhusus buat RRI Keren Ada mas Yohan Oheng Dia adiknya mas Yogi Oke Kembali dia punya proyek juga Cuman dia Lebih bertanya di Dam Dam Dungan Dan di Dam Dam Dungan sebagai Sebagai gitaris Gitaris oke Mengeser sayang gitaris Jadi basis Dia kembali ke habitatnya menjadi keyboardist mas Yogi Oke Seperti Perannya atau Jabatannya di Jabatkan ya Allah Di Rocket Rockers ya Sebenarnya disi juga ya Ya kebetulan dia edisionalin Rocket Rockers juga Oke berarti ini tadi siapa Siapa Oheng Aku Yohan Yohan di gitar dan kakaknya Aku Yogi di piano atau case atau bisa dibilang synthaser bebas lah Oke Pokoknya yang mencet mencet Lanjut mas Bayu Ya terus ada Hilman Sinyo mas Otot nih yang sedang Eh wow Kasih tau dong Ya vokalis Kita Tadinya Ada Vokalis cuman Formatnya ganti semua Oke Saya salah satu Eh salah satu Masih bukan salah satu ya Vokalis Format baru Format baru juga Tapi emang udah Lumayan dari tahun kemarin sih Oke Terus di belakang ada Mas Jaka Drammer Drammer kita Dan tadi Yogi juga Dan di samping sebelah kanan ada Mas Holdi Yang gitar juga Dan Dan saya Bayu Tegar Wijaya Prasetyo AC Kenapa tiba-tiba asik Kenapa tiba-tiba asik Tapi serius Tadi ada format lama format baru biar yang nonton atau yang denger ini gak bingung Format lamanya kayak gimana Apakah acapella Atau hadro Atau apa nih Kebetulan kita mengusung koplo Serius 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 Format lama sama format baru bedanya apa Format pertama itu emang gak keren sih Makanya jadi adanya format kedua yang lebih keren Oke Ada penambahan Ada penambahan Maksudnya format lamanya tuh Berawal dari Mas Bayu Goldi Jaka sama satu lagi Ada namanya Awud Awud Vokalis Terus dia Memilih untuk keluar Karena ada project solonya atau kayak gimana gak tau Terus Mas Goldi bilang ke saya Duh gimana ini band si Dam Dam Dugan Kita sesa segini nih Apakah kita akan beres Yaudah aku masuk aja gitu Aku menawarkan diri langsung masuk Tapi main bass Oke Terus Goldi ngasih tau Gua juga ada vokalis nih Bagus juga gitu Punya ini lah Punya sesuatu lah Oke dan yang mau tau lebih lengkap format baru dan format lamanya tuh kayak gimana perbedanya bisa cek di instagram atau dimana Ya bener Instagramnya di Dam Dam Dugan Ovisial Ovisial Sama Sama Pokoknya cari aja Dam Dam Dugan Dam Dam Dugan Ovisial Underscore ID Underscore CRB Enggak ya Oke Ini ada titipan pertanyaan dari pengarah acaranya Kalian masih sekolah atau gimana Karena mentang-mentang Kingis-kingis kali ya Ditanya masih sekolah Tolong dijawab Masih sekolah atau gimana Sebelumnya kita Berterima kasih kalo memang masih dianggap muda ya Ya salah satu Salah satu apa ya Nyok Maksudnya salah satu keberuntungan kita ada di skena musik tuh ya pasti bakal kawet udah kan ya Tapi ada masih sekolah Udah gak sekolah semua Paling muda Paling muda Alhamdulillah saya di umur 24 Mas Yogi 31 20 20 20 Caka 20 Emang ini boleh manipulasi umur boleh? Gak boleh ya? Gak gak Udah pada sekolah Yang paling muda Mas Yohan Mas Yohan Mas Yohan Mas Yohan Mas Yohan Kita akat aja ini gak ada yang sekolah ternyata ya Yang berpendidikan saya capek nanya nanti ya Sekolah semua ya Makasih Sekolah semua 2012 ya Mas Ya Saya mulai ngobrol sama Mas Bayu mau bikin proyekan band Yang awalnya bukan begini konsepnya Bukan Jenrenya bukan popang sebenernya awalnya Oke Saya mau bikin genre punk tadinya Ngobrol sama Mas Bayu dari 2012 Gak ketemu personilnya gak ada siapa Akhirnya di 2017 2017 Kita ketemu nih Sama format yang awal Dam Dam Duga Akhirnya jadilah Dam Dam Duga nih 2017 2019 Kita merubah format Eh 2020 2021 2021 ya 2021 Kita merubah format lagi Ada yang keluar Ada yang Layaknya band-band yang lain lah Ya Ada Pergeseran PC yang beda Akhirnya yang jalan ini gitu ya Seleksi Alam Oke Terus Tadi dari 2012 sampai 2017 Berarti kalian berdua ngobrol aja gitu? Ngobrol 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 Terus Kita dong bikin konsep musik Udah cari referensi musik Tapi gak Gak ada player yang mau ikut gabung Gitu susah nyari player di Cerbon susah Oke Dan dari 2012 Ngobrol Lama 5 tahun Tapi gak jadian juga kan ya Gak jadian Sampai 2017 Akhirnya Dari 2012 Iya Angku Oke Itu terciptanya dari sebelum Dumb Dumb Degan Ada bahkan Oke Terus inspirasinya nama Tadi udah sempat Angga bocorin ya Bahwa ini terinspirasi dari salah satu karakter superhero di Marvel comic books ya Itu Kenapa milihnya Gak Hulk gitu Atau Yang lebih populer Karena gini ya Kayaknya kalo Hulk terlalu terkenal nih Jadi takut nanti kena copyright juga Gimana Gimana Ini nih ada nih Oke Karena kalo yang lain Anda takut kena copyright juga gitu Oke Oke Kalo misalkan Kalo misalkan Kita pilihnya Apa misalnya Captain America Atau juga ya Iya oke Terlalu mainstream juga Oke Sampai copyright tadi Berarti kan tetap Akhirnya nanti akan berbenturan juga dong Ketika misalnya Manggung di festival-festival nasional Atau Emang udah banyak Nama Kalian udah didaftarin belum? Kayaknya sepertinya kalo misalnya kita lagunya udah naik sedikit Itu bakal kita langsung ke wang ini Urus Oke Sekarang belum diurus namanya Oke mudah-mudahan Karena masih baru juga kan Oke 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 Terus Tadi alasan kenapa gak Tokoh superhero lain yang lebih terkenal Karena Takut copyright Berarti dari awal udah sadar ya Iya Terus Emang personil dari Dam Dam Dugan dari awal itu suka superhero atau gimana? Gak ada Masuk lagi Gak ada Saya dapet nama Dam Dam Dugan itu kebetulan dari temen lagi yang Beneran dia Bukan Terjun di dunia popang Oke Dan dia suka Suka Superhero-superhero gitu Dan emang mungkin cocok Ya kenapa pake N Dam Dam Dugan? Kayaknya Salah satu Superhero di komik Marvel yang paling kuat waktu itu ya Oke Boleh disebut nama masnya siapa? Saya Oh itu Bisma Bisma Oke kita sudah terhubung dengan mas Bisma ya Gak Bisma Langsung ada bingung tim kreatif ya Siapa Bisma Oke Terus Berarti gak ada sama sekali yang suka superhero gitu Gak ada yang pernah cosplay Suka 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 Ya Kenapa di tahun-tahun yang justru Senja-senjaan Atau DJ-DJ-an ya Remix Kenapa Dam Dam Dugan memilih jalur popang? Kita masih akan ngobrol di RRI Net Live Music Suara Dan kein Aku sangat merindukanmu Aku disini dan kau disana Walau jarak dan waktu memisahkan kita Tapi rasa sayang dan cinta Cara bukanlah suatu alasan Wakti bukanlah suatu halaman Bintu ini pastikan terombanku Suatu saat dipertemuan Bukan nanti Hanya lewat chat, telepon dan video call Bukan terus sambal Tiap hari yang terkabar dan semuanya Itu hal yang biasa Dan kita berharap Satu saat nanti Tuhan mempertemukan kita Waktunya Tapi rasa sayang dan cinta Jarak bukanlah suatu alasan Waktu bukanlah suatu halaman Bintu ini pastikan terobanku Suatu saat dipertemuan Kita nanti Hanya lewat chat, telepon dan video call Kita berharap Kita berharap Tiap hari nanya kabar dan semuanya Itu halaman Itu hal yang biasa Itu hal yang biasa Dan kita berharap Suatu saat nanti Tuhan mempertemukan kita pada waktunya Tuhan mempertemukan kita Hanya lewat chat dan telepon dan videomu Kita terdus apaan Tiap hari tanya kabar dan semuanya Itu hal yang biasa Dan ku berharap saat di saat aku Tuhan mempertemukan kita para Dan ku berharap saat di saat aku Tuhan mempertemukan kita pada waktunya Berita terkini Tuhan mempertemukan kita Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton 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 Ku takkan bisa Terima kasih telah menonton 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 Biarkan Menonton 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 Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Bapak Popang lah semuanya, Bapak Popang Semua orang tau Rocket Rockers adalah founder-nya Ada Summerland Summerland juga Summerland Summerland Oke, kalau someday kalian bener-bener bisa punya nama, bisa punya fame gitu ya Apakah kalian masih mau disebut sebagai band Popang dari Cirebon? Atau tadi kayak yang dibilang sama keyboardisnya? Enggak deh ya Kalau menurut aku sih, unsur Cirebonnya masih harus tetap ada Iya, betul Maksudnya bukan, gimana ya siapa ini? Ya, kira-kira aja Gak apa-apa unsur Cirebonnya kita pasang Identitas Meskipun kita second city ya, tersebutnya dalam hati yang sekarang Tapi kan, kalau untuk perilisan lagu tuh udah bisa didengar dimana-mana Kita gak harus ke ibu kota dulu Yang penting kitanya harus produktif Kenal sama media lain Kita promosinya bener Kenal sama RRI RRI yang tentu jelas Yes Mudah-mudahan RRI bisa membawa dan mudah-mudahan Oke Oke Kita akan lanjutin lagi Tadi ada sedikit cekcok ya Kalau yang gak tau Gesturnya tadi kayak Udah, maka-apa jawab aja Nanti diobrolein kayaknya mereka abis ini ya Biar kompak jawabannya ya Masih di RRI Live Musik bareng Dampang Duda Uh-huh Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Terima kasih. 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 single kempat single kempat berarti album masih belum tau nah jadi si album tuh rencananya kita bakal di beberin lah beberin aja lah gak apa-apa ya wesh keren di beberin aja lah kalau di beberin disana ya aduh masnya nih jadi kita bakalan jadi kita bakalan rilis album tapi rilisnya per single gitu nantinya di albumin kenapa seperti itu karena untuk di tahun-tahun sekarangnya di jangka sekarang kayaknya lebih fleksibel dan lebih relevan seperti itu terus promonya biar maksimal dan segala macamnya biar maksimal lah kita bakalan lebih produktif ke depannya daripada kita bikin album biayanya juga kan mikir lagi tuh kalo bikin album gitu berikut dan sebagainya gitu si albumnya jadi kita bikin per single aja ini sebenernya dapur kita tapi dibocokin berarti kalo misalnya ngabung itu biayanya masih buntung lah ya kalian ya biaya buntung buat yang gak tau buaya ya oke pertanyaan terakhir karya-karya kalian apakah akan digital aja atau mau ada fisiknya ya pasti fisik pasti gak ada band yang gak ngeluarin fisik mungkin ya gak ada fisik pasti udah pasti kita keluarin cuman belum untuk saat ini kita beresin album dulu kita insya Allah mau bikin video klip juga banyak lah pokoknya dari digital dulu baru baru kita ya doain aja lancer-lancer prefernya apa piringan hitam cd atau apa belum kepikiran aku ini langsung handphone handphone satuan udah diisi file-nya wih saya mau dong ya pokoknya ya pokoknya ya pokoknya kita akan kita akan dengerin ya lagu kisah sedikit satu atau dua kalimat soal lagu kisah ini apa mas bayu mas bayu kisahnya mas bayu kisah tuh ngejalanin hubungan diantara hubungan orang lain waaah epe epe tuh kan lebih keren gak usah begini-gini dulu epe epe dulu kisah tuh ngejalanin hubungan diantara hubungan orang lain sih gitu sedihnya dapet ya sedihnya oke terakhir buat bang jaka yang ada di belakang dari tadi belum banyak ngomong ya kasih ajakan buat teman pro2 yang pengen ngeband tapi takut milik genre tapi takut untuk bikin karya silahkan bang jaka yang pasti kalo ngeband jangan patah semangat dengan pokoknya semangat lah keren barusan itu gak di briefing ya bener-beneran langsung terimak ya oke sekali lagi terimakasih dam dam duga terimakasih terimakasih mudah-mudahan semakin banyak dam dam duga yang lain dari kotak Cirebon support selalu oke kalo gitu saya gak ampu pamit terimakasih tim produksi yang sudah kerja keras hari ini tepuk tangan lu dan sampai jumpa di produksi RRI Cirebon selanjutnya jangan lupa download aplikasi RRI digital biar bisa nanti nonton ataupun mendengarkan live musik dari dam dam duga dam dam duga dan juga angka ampu pamit dadah dadah dan apapun kamu kaku entah apapun kamu kaku aku tetap orang yang ketemu aku aku bukan penonton kamu jadi aku mau akhirnya semuanya sampai disini selamat menikmati sampai jumpa terserah tersebut padamu mungkin saja ku usahkan bahagia dari mu dan aku Jembal, selalu bersahabat Kau aku selalu bergabung Sudah hilang, semuanya bergabung Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Demi kebaikanmu, mungkin kau bahaya dengannya Oh sayang, setujurnya aku tak dengar melepaskan Terakhiri untuk selamanya Jembal, selalu bersahabat Kau aku selalu bergabung Tuhan orang yang bergabung Sudah hilang, semuanya bergabung Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Demi kebaikanmu, mungkin kau bahaya dengannya Oh sayang, setujurnya aku tak dengar melepaskan Terakhiri untuk selamanya Selamanya Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Demi kebaikanmu Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Terakhiri semua, cerita bisa kita berdua Selamat menikmati Selamat menikmati